Kemarin pas diumumin kalau aku main di sleep call, di Twitter tuh masih ada yang ngomong kayak, kenapa sih yang dipilih bukan aktor beneran gitu, kenapa sih harus kayak selebgram gini yang dipilih jadi aktor gitu. Dia aktor beneran loh gini. Aduh amin, 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 makasih Kak. Terus kamu kalau denger kayak gitu gimana? Aku udah biasa sih sekarang karena gimana ya, aku juga bingung kayak aku di posisi yang ya memang aku tadinya dari konten kreator gitu. Jadi sempat kan ada momen dimana di Indonesia terutama banyak banget momen yang kurang mengenakan itu yang sampai masyarakat waktu itu kayak banyak yang protes gara-gara kenapa sih harus ada konten kreator yang baru naik terus langsung atau selebgram baru naik langsung dibikinin film gitu. Jadi aku kayak dilema juga gak tau sih, menurut itu sih tergantung. Tapi itu sebenernya privilege sih, orang dikenal di sosmed terus punya kesempatan lebih untuk ditawarin film tapi dia siap gitu mengenai industri-nya. itu jadi sebuah opportunity ya. Betul, betul.